Udah tumbuh menjadi anak yang bisa dipercaya gitu sebenarnya Aku yang tim Seharusnya kita udah tau apa yang kita suka dan gak suka Jadi lebih daripada keluarga remaja Menurut aku childhood itu jauh lebih penting Gimana kita membangun kekuatan mental Ngadepin orang lain Orang lain Kenapa lainnya ke gue Tapi ya itu sih Makanya kalau menurut aku kalau udah nyampe Kayak titik kayak Puspa tadi ya Kayak mungkin kan temen-temen omnya yang lain nih pada bilang Kayak Puspa kan anaknya baik bisa dipercaya Ya itu mungkin benar karena Puspa itu emang dari dulu anaknya seperti itu Cuman karena papanya punya keresahannya sendiri Pikiran-pikirannya yang jalan kemana-mana sendiri Dia jadinya berujung gak bisa percaya sama anaknya Padahal anaknya tuh udah tumbuh menjadi anak yang bisa dipercaya gitu sebenarnya Itu aja sih kalau menurut aku Kalau menurut aku karena Ini ditanya real life kan ya Kalau di real life aku sendiri Pandangan terhadap soal kekamah-kamah Tapi makanya dari seri ini aku ngerasa kefulfill banget Akhirnya aku punya pandangan baru yang mana Memang ternyata hal-hal seperti ini It's common thing Walaupun di kehidupan serialnya aku Aku emang gak ngerasain Figure raya udah hilang Ya belum ninggal dari tahun 29 Which is aku umur 9 tahun Jadi udah gak terlalu Oh kayak gini ya kalau gue tunggu dewasa Terlalu diarahin kayak temen-temen gue Gue ngeliatnya enak-anak Harusnya temen-temen yang ngerasain Diarahkan lebih jauh Itu lebih enak dong Harusnya gitu mikirnya kayak gitu Tapi ternyata pas ngejalanin karakternya cinta Jadi relax juga Gak seenak itu dan gak Seluasa yang aku sekarang alamin sih Terima kasih